Saudara Puskesmas, Kecamatan Tambora menjadi salah satu penyelenggara vaksinasi COVID-19 bagi warga berusia 18 tahun ke atas. Masyarakat yang datang untuk divaksinasi wajib menunjukkan KTP DKI Jakarta. Sejak pelaksanaan pertama pada 9 Juni lalu, vaksinasi bagi warga DKI Jakarta berusia 18 tahun ke atas disambut antusias warga. Warga sudah mengantre sejak pukul 7 pagi proses vaksinasi. Menurut petugas Puskesmas akan berlangsung hingga jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Vaksinasi bagi warga usia 18 tahun ke atas menggunakan vaksin AstraZeneca. Informasi lengkapnya proses vaksinasi COVID-19 di Puskesmas, Tambora, Jakarta Barat. Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Francisco Donasiano disana. Cisco bagaimana prosedur bagi warga yang ingin mendapatkan vaksinasi COVID-19 di Puskesmas? Cukup mudah sebenarnya tadi, hanya tinggal datang ke Puskesmas selalu membawa sejumlah peseratan yang dibutuhkan saat proses pendaftaran. Salah satunya adalah KTP. Lantas bagaimana untuk masyarakat yang berada atau berdomisili, KTP-nya ini berada di luar dari wilayah DKI Jakarta. Ini tentunya adalah butuh surat keterangan dari RTRW ataupun surat keterangan dari tempat bekerja sebelum nantinya dilakukan proses vaksinasi di Puskesmas kecamatan Tambora, Jakarta Barat ini. Kalau kami mantau untuk proses jalannya vaksin pada hari ini sudah dimulai pada pukul 8. Namun kalau kami pantau antren ini sudah terjadi atau banyak masyarakat yang cukup antusias, ini sudah datang dari pukul 7 pagi setiap harinya sebenarnya radi dan juga saudari sehingga bagi masyarakat yang kemudian akan datang ke lokasi atau Puskesmas di kecamatan Tambora, memang kami sarankan datang pada sekitar pukul 11.19 seperti saat kami melaporkan pada saat ini, di mana nantinya akan kembali dipuka waktu vaksinasi di Puskesmas kecamatan Tambora ini pada pukul 1 siang hingga nantinya dilaksanakan selama 1 jam mendatang atau hingga pukul 2 siang tentunya dengan sejumlah persyaratan dan sudah melewati sejumlah prosedur. Mulai dari screening, kemudian ada satu yang menarik yaitu pengecekan tingkat kekentauan darah sebelum akhirnya mendapatkan vaksin AstraZeneca. Radi. Lalu bagaimana yang terkait kuota, bagaimana Puskesmas menyediakan kuota, berapa banyak kuota perharinya yang diberikan dari Puskesmas di sana? Sebanyak seribu vaksin AstraZeneca adalah kuota kemudian yang disiapkan oleh Puskesmas di kecamatan Tambora ini, namun memang jumlah ini masih lebih banyak dibandingkan jumlah antusiasmen dari masyarakat, bahwa kalau dari informasi yang kami dapatkan dari petugas dari Puskesmas kecamatan Tambora sendiri, baru sekitar 300 hingga 500 warga saja kemudian setiap harinya yang dilayani di Puskesmas ini. Sehingga memang salah satu tugas utama dari pelayanan kesehatan adalah mengedukasi masyarakat, terutama di bagian atau di daerah permukiman yang padat penduduk, agar mau atau segera untuk divaksin mengingat pada 9 Juni lalu juga sudah. Kemudian dibuka lagi vaksin untuk masyarakat kemudian yang berusia 18 tahun ke atas, Radi dan juga Saudara. Sehingga nantinya diharapkan kekebalan imuniti di masyarakat, khususnya di wilayah DKI Jakarta, di mana tingkat penambahan kasus harian dari data yang kami dapatkan juga dari Dinas Kesehatan selama beberapa hari terakhir ini bertambah kasus positifnya itu adalah 2 ribu per kasusnya. Radi? Ya, terakhir seluruh Puskesmas di Jakarta, apakah bisa didatangi untuk vaksinasi? Bagaimana mekanismenya, Disko? Tentunya seluruh pusat vaksinasi, seperti fasilitas-fasilitas kesehatan, seperti di puskesmas tamat kami melaporkan, kalau di Jakarta Barat ini ada 45 fasilitas kesehatan, ini bisa didatangi untuk proses vaksinasi. Namun, memang caranya adalah dengan membawa kartu tanda penduduk, bagaimana kemudian masyarakat yang tidak memiliki KTP di wilayah DKI, yaitu dengan membawa surat keterangan dari RTRW terkait domisili, ataupun surat keterangan yang bekerja, nantinya akan kemudian dilayani oleh fasilitas kesehatan, salah satunya adalah di Puskesmas Kecamatan Tambora ini, melakukan proses screening, kemudian nanti akan diberikan vaksinasi yaitu AstraZeneca. Dan bercerita terkait masalah vaksin AstraZeneca sendiri, memang ada sedikit perbedaan sebenarnya Radi dan juga Saudara, nantinya kalau pada vaksin Sinovac ini diberikan jeda atau interval, pemberian vaksin pertama dan vaksin kedua ini sekitar 2 pekan hingga 3 pekan, namun untuk AstraZeneca pemberian dosis pertama hingga dosis kedua ini berjarak interval selama 12 minggu. Dan nantinya juga perbedaan selanjutnya adalah dengan diberikan obat yaitu varacetamal untuk meredam gejala-gejala kemudian yang timbul akibat pemberian vaksin AstraZeneca ini. Radi? Ya pemberian vaksin saat ini sudah dipermudah di berbagai fasilitas kesehatan, bisa dijumpai semoga ini bisa mengurangi angka penyebaran setelah adanya vaksinasi. Terima kasih Cisco, Francisco Donasiano melaporkan langsung dari Puskesmas Tambora. Terima kasih.